Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa dirinya akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Senin malam, 19 Agustus 2024. Namun Bahlil sendiri tak bisa menjamin apakah dia akan terpilih sebagai pemimpin partai beringin. Hal ini disampaikannya usai pelantikan di Istana Negara pagi ini, Senin 19 Agustus 2024. Entar malam. Daftar dong. Bukan ambil formulir, kata Bahlil ketika ditanya soal peluangnya menjabat sebagai ketum Golkar, Bahlil tak menjawab dengan pasti. Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal membuka pendaftaran calon ketua umum pada Senin, 19 Agustus 2024 mulai pukul 16 sampai pukul 22. Ketua Stiring Kemiti Rapimnas dan Munas 11 Golkar, Adi Skadir mengatakan syarat anggota partai untuk menjadi ketua umum Golkar yakni pernah menjadi pengurus DPP maupun DPD tingkat provinsi. Syarat kedua, telah mendapatkan minimal 30 persen dukungan dari DPD-I dan DPD-II. Munas Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024. Kemudian saat ini ketua umum Golkar sementara dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita yang berstatus sebagai pelaksana tugas.